Dan yakin Bapak-Ibu sekalian, naiknya roda umat Islam ke atas, naik ke panggung dunia, dari Indonesia. Maka Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, mengembalikan pemerintah kita on the track kepada kolidornya, kepada jalannya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Itulah prinsip-prinsip Islam dalam membangun sebuah negara. Tapi kalau sudah keluar dari Undang-Undang Dasar 45, maka yang ada adalah ketimpangan, yang ada adalah kemiskinan, kebodohan yang merajalela. Karena keluar dari kolidor Undang-Undang Dasar 45 yang telah dibuat oleh para ulama kita, yang sesuai prinsip-prinsipnya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Itu Bapak-Ibu sekalian yang harus kita perhatikan karena agama kita berbicara berbagai aspek. Jangan dikira menyampaikan seperti ini, gak boleh di masjid. Ada gak yang begitu? Ada. Dianggap kampanye, kampanye terdua. Ada yang black campaign, nah itu yang dilarang. Tapi kalau kampanye memberikan edukasi kepada kaum muslimin tentang pemimpin Islam dengan syaratnya, dengan sifat-sifatnya, wajib dipelajari di masjid-masjid. Supaya kita gak salah milih. Kalau salah milih yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Nasib satu bangsa, nasib Indonesia. Sehingga bangsa ini sendiri yang mampu berubah dengan dirinya sendiri. Yang harus bangkit dari dirinya sendiri. Baru Allah akan tolong. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian di 14 Februari nanti terpilih pemimpin nasional yang terbaik, yang diridui oleh Allah, dicintai oleh bangsanya. Amin ya Rabbul Alamin.